Selamat malam oleh Bunda, setiap permasalahan ada lagi banyak, dan selalu itu membawa cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Saya suka nih, udah semakin kompak. Nyanyi juga berasa ya ada suara-suara ikut nyanyi. Gerakannya juga kompak tadi ya. Semangat-semangat terus Bunda. Nah sekarang kita mau lempar pertanyaan lagi nih, siapa yang mau bertanya silahkan Bunda-Bunda. Gue banyak, silahkan dipilih nih Bunda Lisa. Yang mana nih, yang itu deh yang tengah deh. Yang tengah. Siapa namanya? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nama saya Haji Rahma. Dari Majis Taklim Asuryaniyah. Saya ingin, baper nih baper. Oh ya kenapa? Bapernya bapernya. Bagaimana menghilangkan stigma masyarakat dalam mendidik dan mengurus anak yang hanya tertuju kepada seorang ibu. Dan banyak di masyarakat yang pasti banyak nih seorang ayah, gengsi, malu, ikut mendidik dan mengurus anak-anaknya. Nah, itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya banget lagi. Itu saya banget Bunda. Biar jangan pikiran. Ini kayaknya kita buat Bang Melky juga nih. Iya. Jangan manggil Bang-Bang ah, manggil saya kooperasi. Ada TN-nya kan? Ada. Bang keliling kali ah. Bang keliling. Jadi gimana nih bener nih? Iya, stigma-nya memang sekarang tuh lagi rame kayak gitu sih ya. Pokoknya justru yang laki-laki ini yang bapak-bapak, ayah-ayah itu gengsi. Gendong anak misalnya. Dan ini kalau mau dibilang bapak-bapak yang hebat. Jangan merasa bahwa gendong anak itu pekerjaan yang rendah. Jangan juga merasa ketika ada gendongan kain. Pernah gak sih ngeliat kayak gitu? Gendongan kain, gendong anak terus itu adalah sebuah hal yang memalukan. Jangan. Justru itu adalah cara seorang ayah untuk memuliakan anaknya dan memuliakan istrinya. Nah bener banget. Itu saya banget nih Bunda. Saya bukannya apa malu atau apa yang untuk ngurus anak gitu. Suka capek kan saya suka. Ah udahlah istri saya aja yang ngurus anak. Yang bener ah gengsi kali ah. Pernah gedong anak gak sih? Pernah. Saya tangkiri. Pernah gedong anak gak yang laki-lakinya bapak-bapak? Bisa kan? Bisa tangkiri, tekanan bisa. Oh gitu? Iya. Belakang? Gak bisa. Suka males gitu loh kalau udah sampe rumah kan capek-capek kerja gitu. Bener bener bener. Jadi untuk menghilangkan stigmanya itu bahwa sekarang banyak loh. Kita sering mendengar bahwa dibalik pria yang sukses ada seorang wanita yang hebat gitu kan. Nah ternyata dibalik anak yang soleh-soleha itu bukan saja perannya seorang ibu tapi juga perannya seorang ayah. Nah jadi jangan malu ya ayah-ayah di luar sana kalau sekiranya menggendong anak pakai kain batik. Pernah gak sih kita melihat kayak gitu iya kan ya? Jangan malu. Justru itu adalah. Gimana maksudnya gendong tuh? Ini gini gini gini. Ini kan bapak ya ayah kemudian pakai kain yang batik. Jarit pakai jarit. Apa namanya jarit ya? Iya jarit kalau Jawa. Kemudian gendong gitu kadang-kadang terus kemana? Kenapa? Cuma jangan juga ya akhirnya bapak-bapaknya gendong akhirnya istrinya main handphone. Wah itu tuh banyak banget tuh. Nah jangan kayak gitu. Anak terus anak. Jangan kasih kan. Nah. Amelki gitu gak sih suami ini? Gak sih. Jangan-jangan Bang Melki gitu ya? Gorengan. Amelki kayak gitu. Bunda ini emang di studio ini gak ada yang ngebela saya ya? Semuanya ke saya deh ini. Dan yang paling penting nih ya bahwasannya satu. Kata Nabi. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, kebaikan dilakukan oleh orangnya. Maka ketika dia melakukan kebaikan pahalanya juga ngalir kepada yang menunjukkan. Jadi bisa jadi peranan seorang ayah, seorang bunda. Ayo berebut untuk mendidik anaknya ketika anak ini secerdas, anak ini menjadi anak yang soleh-soleha. Maka selama dia melakukan kebaikan itu pahalanya mengalir kepada bunda dan ayah. Subhanallah. Jadi semangat ya. Jadi jangan hanya bunda-bundanya aja yang mau ngajarin anak. Lagi hari gini ngapa sih pake malu dah. Kan liat. Khairukum khairukum li ahli wa anah. Khairukum li ahli kata Rasul sebaik-baiknya kalian kepada keluarga. Aku yang sebaik-baiknya kepada keluarga. Rasul jahit. Rasul masang kancing sendiri. Masya Allah. Rasul nambal. Bukan nambal, Maksudnya nambal sendal yang udah pada petek. Gak ada malunya. Lu Bang Melky. Saya juga loh anak saya dari kecil nih Bu. Dari segera gini nih. Saya gak pake pengasuh anak loh. Jadi siapa yang pake anak? Bener. Istri saya. Saya gak pake pengasuh anak loh. Selain gak ada biayanya juga ya Bu ya. Kan mahal ya. Saya tuh pengen banget melihat pertumbuhan anak saya. Dari kecil sampai besar. Kalau tidur malam kemudian anak nangis yang bangun siapa? Istri saya. Kalau lagi dia persenya bocor yang gantiin siapa? Nah, istri saya. Kalau lagi lapar, pengen makan, pasti tugasnya bilang suaminya. Mama pengen mamam. Saya itu tugasnya adalah ngajak dia jalan-jalan aja. Oh gitu. Keluarin aja ulang. Oh suhanallah. Tapi kan setelah dari masukan-masukan dari Bunda Liza, Bunda Nada, ya saya mulai sekarang di rumah, saya tidak akan mengurus, diserahkan kepada istri. Saya ikut membantu. Oh siap. Alhamdulillah. Semangat, semangat, semangat. Semakin seru ya pembahasannya Bunda di sini ya. Ternyata Islam itu sudah komplit ya. Sudah membahas tentang gimana sih peran suami, peran istri dalam mendidik anak. Jadi kesimpulannya gimana tentang tema kita hari ini? Iya. Baik. Ada kita mendengar kalau sebuah Syair Kosida mengatakan, Ibu, kau lah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding, kau mengandung, mengandung lagi. Sebelas bang anaknya. Jadi bagaimanapun madrasah itu seorang ibu, tetap kepala sekolahnya ada seorang ayah. Jadi peran seorang istri dan seorang suami harus tetap sama-sama memperhatikan untuk pendidikan anak-anaknya. Wallahu ta'ala. Insya Allah. Kesimpulannya nih untuk dari Bunda Nada. Saling. Saling ngerti, saling bantu, dan peranan itu bukan hanya pada seorang ibu, tapi tugas dalam mendidik anak menjadi anak yang soleh-solehah adalah kerjasama antara ayah dan Bunda. Komunikasi. Komunikasi itu penting banget. Sebelum kita akhiri acara kita hari ini, kita berdoa dulu. Semoga kita semua di sini menjadi orang tua yang baik, yang bisa pendidikan anak sampai lebih besar. Silahkan siapa yang mau berdoa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap bermasalahan ada jalan keluarnya Islam itu penuh cinta Assalamualaikum bunda Assalamualaikum bunda Setiap bermasalahan ada jalan keluarnya Islam itu penuh cinta Assalamualaikum bunda Assalamualaikum bunda Setiap bermasalahan ada jalan keluarnya Islam itu penuh cinta